Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada Ini ya Ini dinamo weeper ini Ini dinamo weeper Milik Suzuki New Carry ini ya Nah ini Nanti akan kita bongkar Dan kenapa kita bongkar begitu ya Nah ini karena untuk dinamo nya ini Tidak bergerak Dan setelah kita cek ya Untuk bagian Sekering Terus kabel-kabel Terus arus atau strom Ya dan masanya Itu nyampe ke soket Yang masuk ke dinamo Oke dan disini Kita simpulkan bahwa Untuk dinamo nya ini yang Bermasalah Karena untuk strom sama masa Atau ground nya itu Nyampe ya ke soket yang masuk ke Dinamo nya Dan disini akan kita coba dulu ya Ini kita bongkar dulu Untuk dinamo nya Dan kita akan lihat Untuk bagian Dalaman dinamo ini Apakah bermasalah atau tidak Nah ini setelah kita Bongkar bagian sini ya Ini terlihat ada Cairan air begitu Nah Maka dari itu Disini akan kita Ini ya Bongkar semua ya Untuk Dinamo weeper Nah ini untuk milik Suzuki New Carry ini ya Ini untuk Milik Suzuki New Carry Dan kita akan Lihat dulu ya Untuk bagian dalemannya ini Oke Nah ini ya Ini sudah Terlepas Dan ini kondisinya ya Ini berair Berair dan karatan ini ya Oke Nah jadi seperti ini Nah ini kemungkinan Macet ini Untuk Dinamo nya Nah kita bisa Lihat ya Untuk kondisinya Seperti ini Ini banyak air Dan karat ini ya Oke Seperti ini ya Untuk kondisi Dinamo Weeper Mobil Suzuki New Carry Nah disini ya Jadi seperti ini Ini pada Karatan semua ya Bagian Angker Atau Gulungannya ini Nah disini kita Lepas dulu ini Untuk lengan Ini Weepernya ini ya Supaya kita bisa Melepas untuk Bagian Gigi ya Gigi yang ada Di dalam Dinamo nya Beserta Gulungan Ini Atau Angkernya Begitu ya Nah ini kita Lepasin dulu Untuk bautnya Mur ya Mur nya disini Ini Ukurannya 12 Oke Sudah terlepas Nah ini Ini supaya Nanti kita bisa Melepas untuk Gear nya Nah ini sudah terlepas ya Dan kita tarik aja Ini untuk Gear nya Nah jadi seperti ini ya Untuk Bagian Dalam nya Oke Nah Ini kita lepasin Semuanya Dan Akan kita coba Dulu ya Untuk Membersihkan Nah ini ya Nah ini Sepertinya Karatan semua Nah ini Kayak Seperti gosong nih Untuk bagian Angkernya nih Oke Jadi seperti ini ya Untuk Dan ini nanti Akan kita bersihkan semua Nah Dalam nya nih ya Nah ini karatan Oke Ini kondisinya Seperti ini Nah ini Nah ini untuk Areng nya ya Areng atau Brush nya ini Ini satu Sompel Oke ini Satunya sompel Dan ini nanti Akan kita ganti ya Nah Ini Untuk yang Dua ini Kemungkinan Masih bisa dipakai Ini ya Ini masih Panjang Dan untuk yang satu ini Harus diganti Seperti ini ya Nah jadi Seperti ini Nah ini ya Ini setelah Kita bersihkan Ya tadi ya Setelah kita bersihkan Seperti ini Untuk Kondisinya Ini kita Amplasin Nah ini untuk Gear nya ya Nah seperti ini Nah ini untuk Angker nya sendiri Ini ya Ini sudah kita amplas Nah ini sudah bersih ya Dan untuk bagian Ini terminal nya nih Oke Terminal Jalur Kabel nya Oke Ini nanti ya Ini nanti akan kita Pasangin lagi Nah ini sudah Kita bersihkan semua Dan ini untuk Areng nya nih ya Atau brush nya ini Nanti akan Kita ganti Yang sompel ini ya Yang sompel Kalau yang lain Masih bisa dipakai Berarti tinggal Kita pakai lagi Begitu ya Nah ini ya Ini untuk Areng Atau brush nya nih ya Ini kita bisa Ambilkan ya Ini kita ambil dari Dinamo Dinamo fan Dinamo fan Dinamo fan nya Kita ambil Untuk areng nya Atau kita bisa Beli juga ya Untuk areng nya Oke Jadi seperti ini Untuk bentuk Areng nya Atau brush nya nih ya Ini kita ambil dari Karena ada yang Masih bisa dipakai Di bekas Dinamo Radiator ya Nah ini kita Samain lagi Oke Nah ini ya Ini karena terlalu tebel Ini kita amplasin ya Kita amplasin Supaya Ukurannya sama Seperti yang di Ini Yang disini ya Nah ini Pastikan sama Supaya bisa masuk Ke dudukannya Begitu Oke ini kita amplasin Supaya lebih Tipis dan lebih Kecil ya Karena untuk Bekas Dinamo fan Atau Dinamo Radiator fan itu Agak tebel Dan panjang Dan disini Kita sesuaiin aja Ini ya Nah ini ya Ini udah Udah pas Oke Jadi seperti ini ya Nah ini Kalau kita Masukkan kesini ya Ke dudukannya ini Dia gak terlalu Seret dan Tidak terlalu Longgarin ya Nah ini ngepas ya Oke Dan setelah itu Tinggal Kita Solder Kita sambungin Jadi Untuk Dinamo Weeper ya Dinamo Weeper Suzuki New Carry Ini Apabila Terjadi Masalah Tidak bisa Ini ya Tidak bisa Jalan Nah ini Salah satu Penyebabnya Nah ini Pastikan ini ya Dia ke dudukannya ini Tidak terlalu Seret Begitu Oke Setelah ini Kita sambungin Nah ini ya Ini setelah Kita sambungkan Jadi Untuk Bentuknya Seperti ini Nah ini Untuk yang Dua ini Masih bisa Dipakai ya Untuk yang Dua masih Bisa dipakai Dan Satunya Kita Ganti Oke Setelah itu Tinggal Kita pasangin Lagi Nah ini ya Ini setelah Kita pasangin Ke tempatnya Oke Jadi seperti ini ya Untuk Bentuknya Dan setelah itu Tinggal kita Rapikan lagi ya Kita pasang Pasangin lagi Oke Nah ini ya Ini sudah Terpasang Untuk Angkernya ya Dan ini ya Ini kita Olesin Geris Atau gemuk Ini ya Di giginya Oke Nah jadi Seperti ini ya Ini kita Kasih gemuk Atau pelumas Ini ya Setelah itu Tinggal Kita pasang Pasangin lagi Nah ini kemungkinan ya Karena Untuk Ini Untuk Dinamo Motor Weeper ini Dinamo Motor Weeper Unit Suzuki Nyokeri ini Jarang terjadi ya Seperti ini Ini untuk Unitnya ini Bekas Ini ya Bekas Kebanjiran Begitu Jadi untuk Dinamo Weepernya ini Kemasukan air Dan Untuk Bagian dalamnya itu Karatan semua Oke Dan disini ya Disini masih ada ring lagi Jangan lupa ini Dipasangin lagi Ringnya Setelah itu tinggal Kita pasangkan lagi Ke Tempatnya ini Oke Jadi untuk Mengatasi Dinamo Weeper yang Macet begitu ya Tidak mau gerak sama sekali Ini Dan setelah kita lakukan Pembongkaran Untuk bagian dalamnya itu Pada karatan semua Jadi Ini akan kita coba Untuk bersihkan dulu ya Dan nanti akan kita tes lagi Oke Ini kita Pasangin lagi Untuk tutupnya Dan nanti akan Kita tes lagi ya Untuk hasil Ini Dari Dari Pembersihan Dan penggantian Areng atau brushnya Gitu ya Oke Ini kita Skrupin lagi Nah ini untuk Apa ini Bagian dalam-dalamnya ini ya Ini usahakan Untuk bagian yang Ke terminal Ke terminalnya ya Atau untuk jalur Masuk Setrom Dan masanya ini Dibersihkan juga ya Nah disini ya Oke Ini sudah Terpasang Setelah itu tinggal Ininya nih Covernya nih Ini kita pasangin lagi Dan setelah itu Tinggal Kita lakukan Untuk Pengetesan Oke Ini kita Skrup lagi ya Nah ini ya Ini untuk Ini Untuk Semuanya itu Dalam kondisi normal ya Untuk bagian kabel-kabel Saya kering Terus Jalurnya Dan untuk terakhir ini Kita Cek untuk bagian Dynamonya Oke Ini ya Setelah Kita bersihkan Nah disini Muter ya Untuk Dynamonya Ya oke Terima kasih Sudah menonton video ini Mudah-mudahan Videonya dapat Bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati